Hai Hai ya 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 Bang bisa jelasan Bang kronologis penemuan dua sepeda motor ini seperti apa sih ya berawal dari kita dari musik Cengkareng melakukan kegiatan patroli rutin untuk mengantisipasi kerawan-kerawan yang ada di Cengkareng dan pada saat kita melakukan patroli kita mencurigai adanya dua kendaraan yang ditaruh di lapangan di wilayah pulau Cengkareng Barat setelah kita datangi terus kita cek apa namanya kendaraan tersebut karena memang tidak ada pemiliknya kita amankan ke potex setelah kita cek fisik ternyata dua kendaraan ini ada LP atau laporan dari masyarakat laporan polisi ya tentang masalah surangor motor hilang yang satu tidak kasih TKP di Kapuk yang satu di Rawabuaya untuk pelakunya sendiri kabur atau seperti apa pelaku masih kita lakukan pengejaran karena pada saat di TKP kita amankan kendaraan ini pelaku ini tidak ada kosong yang ada cuman kendaraan ditaruh di lapangan dan untuk sepeda motor sini hari bakal diserahkan ke pemiliknya atau sepertinya iya kami hubungi dari pemilik motor karena memang ada LP nya di potex Cengkareng kita hubungi kita sudah bawa dokumen dokumen-dokumen kelengkapan seperti STNKB PKB nya kita cek ternyata memang benar bahwa pelapor ini apa namanya melaporkan motornya telah hilang dan pas ada satu cek benar kebetulan punya pelapor tersendiri makanya pada siang hari ini kita dari Potex Cengkareng memanggil pelapor akan kita serahkan kendaraannya kepada pelapor tersebut terima kasih bang ya saya terima kasih banget sih sama Potex Cengkareng Jakarta Barat karena udah membantu nemuin motor saya top banget sih percuma nggak lapor polisi ya kita cek terima kasih sih kepada polisi Potex Cengkareng Jakarta Barat yang cepat menemukan mobil kita nggak percuma kita lapor polisi bang sini bang tak harus kita sekarang memberikan berguna